Pemirsa untuk mencegah meluasnya penularan demam berdarah, Partai Perindu Kota Batam kembali melakukan aksi pencegahan di seluruh wilayah. Pada hari minggu kemarin, Partai Perindu melakukan fogging di perumahan Nusa Batam, kesempatan Sahgulung, Kota Batam. Berikut laporannya. Sebelum melakukan fogging, warga dan para kader Partai Perindu Kota Batam disuguhi seni bela diri asal Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan itu, Ketua DPD Partai Perindu Batam diberikan kesempatan untuk mengikuti seni bela diri tradisional ini. Setelah acara hiburan, kemudian puluhan warga bersama para kader Partai Perindu melakukan fogging di sekitar fasilitas umum dan di sekitar rumah warga di RW3 Perumahan Nusa Batam, Sahgulung. Aksi fogging ini bersama dengan kegiatan yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, LMP, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sahgulung. Dalam kegiatan ini dihadiri lula Sungai Langkai, Ketua LMP, Ketua RW, dan Ketua RT setempat. Perumahan Nusa Batam ini sangat antusias, tujuannya memang kita silaturami dengan masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat begitu antusias dengan kedatangan Partai Perindu di kediaman mereka. Sementara menurut Dewan Penasehat Partai Perindu Batam, kegiatan ini merupakan hal yang positif sehingga harus didukung. Ya, kegiatan hari ini tentu membangun citra positif ya, untuk khususnya Partai Perindu, baik di Batam maupun di Kepri. Keharapan kami ya tentu masyarakat dapat mendukung, dapat melihat kinerja positif dari Partai Perindu Kota Batam. Perwakilan tokoh masyarakat di Perumahan Nusa Batam berharap agar kegiatan yang dilakukan Partai Perindu harus tetap dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Baik, alhamdulillah baik, cukup positif. Tentu ini harus terus dilaksanakan sebagai awalnya organisasi masyarakat, kemudian yang paling penting apapun organisasinya, apapun partainya, itu yang nomor satu adalah harus berbuat untuk masyarakat. Dijadwakan agenda rutin fogging dan goro pada pekan depan akan dilaksanakan di Kecamatan Bengkong. Dari Batam Alvisahari, MNC Media, melaporkan.